Beraktifitas di pagi dan malam hari. Kids pernah dengar tentang berang-berang. Hewan ini termasuk dalam famili Castoridae serta Ordo prodenitia. Mampu hidup selama 20 tahun lho. Sebagai hewan semi-akwatik, berang-berang hidup secara berkelompok atau hanya sendiri. Namun seringkali kelompok ini merupakan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan beberapa anak. Selain bisa hidup selama 20 tahun, berang-berang juga memiliki keunikan lainnya. Yuk kita bahas keunikan dari berang-berang. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Setia dengan pasangan. Berang-berang merupakan hewan pengerat yang memiliki berat badan rata-rata 15 kg. Hewan ini dikenal sebagai hewan yang setia. Saat berang-berang menemukan pasangan, maka ia akan tinggal bersama dan tetap setia. Namun jika berang-berang kehilangan pasangan karena mati, maka baru akan mencari pasangan baru. Pasangan berang-berang yang sudah memiliki anak akan terus merawat anaknya hingga berusia sekitar 2 tahun. Pada usia 2 tahun, anak berang-berang sudah mulai dewasa dan akan pergi meninggalkan orang tuanya. Di usia itu juga, dia mulai mencari pasangan untuk berkembang biak, ahli konstruksi bendungan. Selain dikenal karena kesetiaannya, berang-berang juga lebih dikenal sebagai ahli konstruksi atau arsitek alami. Hewan ini akan menyusun ranting untuk membuat bendungannya sendiri. Bendungan itu dibangun sebagai tempat tinggal, baik bersama kelompoknya ataupun sendiri. Bendungan ini juga berfungsi sebagai pelindung dari serangan pemangsa. Mereka juga bisa menghabiskan waktu seumur hidup untuk terus membangun bendungan dan kolam serta makan. Mereka akan menjadi hewan sibuk yang menggigiti cabang kayu hingga menglepaskan kulit pohon untuk dijadikan bahan pembuat bendungan. Berang-berang akan menyusun ranting, memblokir aliran sungai, membuat kolam, dan melapisinya dengan lumpur agar kedap air. Wah, pekerja keras juga ya, punya terowongan rahasia. Sebagai ahli arsitek alami, hewan ini gak hanya membuat bendungan dan kolam, tapi juga membuat sebuah terowongan rahasia. Berang-berang biasanya akan membuat dua buah bendungan, salah satunya berbentuk kubah dan menjadi tempat tinggalnya. Saat membangun kubah, ia akan mencari lokasi strategis lalu membangun jalan masuk berupa terowongan bawah air. Kubah ini aman dan bisa dihuni keluarga besarnya tanpa khawatir serangan predator. Predator akan kesulitan untuk masuk dalam kubah karena akses masuk hanya melalui dalam air, beraktifitas di pagi dan malam hari. Unikan lainnya dari hewan ini yaitu memiliki waktu beraktifitas hanya pada pagi dan malam hari saja. Ia akan mencari makan atau membangun bendungan pada pagi hari. Lalu saat siang hari, ia akan masuk ke dalam kolam atau di dalam kubah tempat tinggalnya. Saat malam tiba, hewan ini akan kembali beraktifitas mencari makanan. Ada yang berpendapat bahwa aktivitas ini dilakukan karena berang-berang menghindari manusia. Namun ada juga yang berpendapat bahwa hewan ini beraktifitas sesuai dengan waktu mangsanya muncul. Nah itu dia 4 fakta menarik tentang berang-berang berdasarkan berbagai sumber. Ternyata selain cerdas, ia juga pekerja keras ya kids. Hewan apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya ya? Komen di bawah yuk! Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sub indo by broth3rmax